Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayyukum ahsan wa amala wa huwal azizul kufur Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid Ya Arhaman Rahimin, irhamna ya Allah Irhamna ya Arallah Ya Hayyu, ya Kayyum, birahmatikan nastagid Allahumma ftahlana hikmatak Wansur alaina rahmatak Ya daljalali wal ikram Allahumma a'inna ala zikri Wa syukri wa khusni ibadati Duhai yang maha menata Berkahi majlis ini Limpahi kami dengan cintamu, ya Allah Limpahi kami dengan kasih sayangmu Berkahi, ya Allah Jadikan pertemuan ini Pertemuan yang engkau ridhoi Pertemuan yang bisa menghapus seluruh dosa dan aib Membuka hati yang tertutup Jadikan majlis ini Majlis engkau cahayai hati yang gelap Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit Engkau hujamkan nikmat yakin padamu Duhai yang maha menatapu Luruskan niat kami, ya Allah Lindungi dari niat yang salah Lindungi dari ilmu yang salah Lindungi dari amal yang salah Alhamdulillah Terima kasih sahabat-sahabat sekalian Kita menunggu satu lagi Tamu Ustadz Sandi Calon Ustadz Bagaimana? Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah Ini pengajian sudah berusia Berapa tahun pengajian kita ini? Dari tahun 99 Jadi pengajian ini Rutin minggu kedua dari tahun 99 Ada yang dulu masih remaja Sekarang sudah punya anak Karena sudah 18 tahun, ya? Alhamdulillah Dan walaupun waktu heboh Tetap tidak berkurang Setia yang ini Alhamdulillah hadirin Apakah Allah yang maha agung Menyaksikan pertemuan ini? Jawab Yakin? Apakah Allah yang maha baik Tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Masya Allah Apakah Allah Mendengar setiap ucapan Tahu setiap niat Di balik ucapan Andai kata kita dihargai orang Apakah karena kemuliaan yang kita miliki Atau karena Allah yang menutupi Aib dan dosa kita Ya itu penting Kita dihormati orang Kita dihargai orang Karena Allah yang maha tahu Menutup-nutupi Aib Dosa Kekurangan Masa lalu Kejelekan kita Kita harus sangat sibuk Dengan apa yang Allah tahu Dibanding dengan pujian Kekaguman Penghargaan orang Semakin dihargai Semakin berat Karena dihargai itu nikmat Menurut nafsu Dihormati itu nikmat Menurut nafsu Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua Dari tipu daya Yang bisa menggelincirkan Kenapa yang kita yakin pada diri kita Hanya karena terkecoh oleh penilaian orang Boleh saya menambahkan sesuatu yang tahun lalu Yang bulan lalu Masih ingat Bulan lalu kita membahas apa Surat Al-Hujurat Ayat 10 11 12 13 Mungkin suara buya lebih bagus dari saya Boleh dibaca Saya suka malu Ada yang bisa bantu A'udhu Billahi minat syaitanirajim Innamal mu'minuna ikhwah Innamal mu'minuna ikhwatun Fa'aslihu bayna akhwaikum Wattakulloha la'anlakum turhamun Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara Kalau seorang iman kepada Allah Iman kepada malaika Iman kepada kita Iman kepada nabi Iman kepada hari akhir Iman kepada kodoh dan kodar Saudara Walaupun Walaupun Organisasinya beda Walaupun Suku bangsanya beda Walaupun Warna kulitnya beda Pokoknya kalau sudah iman Saudara Ini harus terus dilatih Karena Rasa bersaudara itu beda rasanya Akan ada sayang Akan ada sayang Akan ada ingin melindungi Menjaga Membantu Ini penting Karena kita sudah suka Lupa dengan rasa saudara Hanya karena perbedaan Kita kalau lihat perbedaan itu Langsung suka ada rasa Beda Padahal Kita saja produk perbedaan Ibu Bapak Beda Benar Coba kalau orang tua kita sama Tidak jadi Istiqlal ini Megah Kokoh Kuat Justru karena bahan bangunannya Beda-beda Saling melengkapi Jadi jangan alergi Kalau ada perbedaan Coba tes pertanyaan yang dulu Kunut dengan tidak kunut Sama atau tidak Jawab Beda Ya Satu kunut Satu tidak kunut Tapi Sama-sama Sholat subuh Tarawe 11 rokaat 23 rokaat Sama atau tidak Sama Adirin Sama-sama Tarawe NU Muhammadiyah Versis Al-Irsa Jamaah Tabrik Dan beragam Yang beriman lainnya Sama atau tidak Sama-sama Saudara kita Ya Jadi kalau ada sedikit perbedaan Caranya adalah Segera belajar Kenapa ini beda Jangan bicara sebelum belajar Pahami Oh ini begini Ini begitu Dalilnya ini Dalilnya itu Pilih yang paling Diakini Dan hormati Yang memilih Yang berbeda dengan kita Bukankah begitu Betul kan gitu ya Bisi salah Tolong bantu ya Jangan tiap beda Jengkel Beda Jengkel Hati-hati Bagaimana larangannya Ini mengulas yang lalu dulu ya Supaya diingat kembali Yang pertama Jangan mengejek Mengolok-ngolok Meremehkan satu kaum Kalau dia sesama orang beriman Kalau kita lihat sesuatu yang beda Jangan dulu berkomentar Apalagi mengejek Apalagi dalam dunia medsos sekarang Orang bisa mengambil cuplikan Yang cuplikan itu tidak utuh Lalu kita mengolok-ngolok Mengejek Ini dilarang Tahan Tahan Kalaupun ada yang beda Tabayun saja Temui sekuat tenaga Kalaupun belum sanggup Jangan berkomentar Yang meremehkan orang lain Kelompok lain Karena kita tidak tahu Siapa yang merancang berita Yang sampai kepada kita Benar Jangan-jangan kita menghakimi Seseorang Hanya karena berita Yang dirancang Untuk menyesatkan kita Shhh Jangan apa yang pertama Jangan ngolok-ngolok Jangan ngejek Kita tidak tahu Tahajud seseorang Seperti apa Kita tidak pernah lihat Air mata tobatnya Seperti apa Pedihnya hati Menyesali dirinya Tidak tahu kita ini Padahal Allah Allah itu sangat cinta Kepada orang yang tobat Dan mensucikan diri Lah kita tidak tahu Air mata tobat seseorang Benar Kita juga tidak tahu Mungkin dia suka sekali Menolong Sampai di rumahnya itu Ada kobokan Yang disimpan di depan Di halamannya Supaya burung yang haus Bisa minum disana Kita tidak tahu Mungkin ada anak ayam Yang tertinggal dari induknya Dan dia pangku Dia cari induknya Untuk ketemu Kita tidak tahu Dan Allah tahu Jangan menghakimi orang Sepakat Halo Wahai wanita Jangan suka ngejek wanita yang lain Akhwat Kenapa itu disebut nisa Bu ya Air hijal Tidak disebut Bantuin jawab Beliau lebih ahli Kenapa Saya juga Saya perlu jawaban ini Mungkin wanita lebih boros Di dalam kata-kata sedikit ya Maaf ya Bu ya Ibu-ibu kan Keterampilan bicaranya Lebih tinggi dari kami Aktifitas perasaan Lebih aktif Daripada lelaki Lelaki lebih banyak Akal Wanita Lebih banyak perasaan Sehingga Saling melengkapi Satu sama lain Yang kedua Walah talmiz Jangan suka saling mencelak Apalagi Celaannya Di medsoskan Jangan Sesama ulama Apalagi Karena Punten ya Cari yang sempurna Dalam dakwah itu Yang sempurna Hanya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dan kalau Para ustad Nunggu sempurna Kita tidak akan Menemukan orang Yang berdakwah Dakwah itu Tidak harus sempurna Satu ayat Saja suruh disampaikan Asal benar Niatnya Dan benar Ilmunya Serta benar Caranya Sampaikan Balik Lu'ani Walau Nah kalau Ada orang Yang dakwah Diselimuti Kekurangan Atau Tidak usah Dicelak Lebih baik Dibantu saja Diperbaiki Setuju Seperti Saudara Gitu ya Ngelihat A'ah Begini Itu Masya Allah Hanya karena Pertolongan Allah Saja Begini Banyak Sekali Kekurangan Kekurangan Kalau mau Fokus sama Kekurangan Pasti Banyak Tapi mudah-mudahan Allah juga Memberikan sesuatu Yang manfaat Mungkin Ibaratnya Begini Seperti Ada gajah Kita ini Matanya Ditutup Belum Tahu Gajah lah Ceritanya Ada yang Megang ekor Megang Paha Kaki Megang Perut Megang Telinga Menurut Saya Yang saya Pahami Gajah Ini Kecil Karena Dia Megang Ekor Kata Yang lain Justru Yang saya Rasakan Gajah Itu Seperti Pohon Dia Tidak Salah Karena Itu Yang Dipegang Jadi Kalau Ada Ustaz Yang Ngajarin Salawat Dan Baru Tahu Tentang Itu Ya Jangan Dicelah Mungkin Dibantu Saja Dilengkapi Supaya Lebih Lengkap Setuju Enggap Begitu Kayak Saudara Menemukan Ya Banyak Kekurangan AA Ya Lebih Penting Dibantu Diperbaiki Daripada Dicelah Dan Celah Mungkin Tidak Menyelesaikan Banyak Masalah Mungkin Begitu Tidak Ayo Ayo Ngejawab Ayo Jawab Atu Bantuin Hati-hati Mencelah Orang Di Medsos Benar Jangan Gampang Terprovokasi Apalagi Ngomong Sekarang Ini Kamera Saja Sudah Banyak Nanti Disebar Dicuplik Sedikit Ah Bisa Jadi Fitnah Tahan 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 Sekuat Tenaga Siap Rekan-rekan Yang ketiga Jangan Walatana Baju Bil'alqab Jangan Panggil Memanggil Dengan Gelaran Gelaran Yang buruk Stop Kita Ngomong Buruk Terhadap Saudara Kita Kalau Lihat Yang pendek Itu Ciptaan Allah Ada Yang nyebut Pet Bund Pendek Bundet Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Hadirin Benar Tos Ya Lihat Yang hitam Ya sudah Ada Allah Yang mewarnai Jangan nyebut Hajar Aswa Dan sebagainya Tidak Boleh Dikait Kaitkan Begitu Mudah-mudahan Dengan Kehati-hatian Seperti ini Tidak Ada yang Terluka Semuanya Lihat Kesana Kesini Ya Rekan-rekan Ngelukain Orang Itu Gapang Tapi Menyembuhkan Luka Sangat Tidak Mudah Tapi Dia Pemaaf Memaafkan Dan Melupakan Itu Beda Kapling Seperti Paku Yang Nancep Memaafkan Itu Nyabut Pakunya Tapi Membersihkan Menembel Lukanya Itu Tidak Semudah Mencabut Paku Makanya Stop Suami Istri Juga Jangan Manggil Manggil Yang Enggak Enak Wahai Rembulan Dari Dekat Itu Juga Melukai A'ah Punya Pengalaman Buya Ini Sudah Pernah Diceritakan Disini Awas Segeru Seilmu Jangan Ganggu Yang Udah Dengar Ini Diam Sing Sabar Ceritanya Suatu Saat Ada Takdir Ceramah Di Amerika Ada Yang Ibu Ibu Dengerin Tapi Kerjanya Selfie Bukan Motret Saya Tapi Terserahlah Kamera Masing Yang Yang Jadi Masalah Sesudah Itu Ngacung Ustadz Ya Bu Maaf Ya Saya Lihat Ustadz Di TV Tinggi Besar Putih Aslinya Penek Hitam Aduh Jeleb Itu Asal Tembus Sampai Kesini Seumur Seumur Umur Ceramah Baru Kali Ini Asalnya Sakit Hati Tapi Sesudah Saya Pikir Apa Yang Salah Memang Di Amerika Tinggi-tinggi Lihat Saya Jadi Penek Di Amerika Bule-bule Lihat Saya Jadi Hitam Apalagi Waktu Itu Di sana Lagi Senang Berkuda Jadi Tutung Betulan Saya Pikir Ini Tidak Salah Omongan Ini Tapi Tidak Pada Tempatnya Itulah Hadirin Sekarang Ya Walaupun Tau Mbak Diem Weh Harusnya Tapi Tidak Mungkin Ada Takdir Ini Kecuali Jadi Pelajaran Masih Ingat Teorinya Kalau Ada Orang Yang Berkata Kurang Baik Ke Kita Apa Yang Pertama Satu Syukur Bukan Kita Yang Bagian Berkata Jelek Benar Bukan Kita Yang Bagian Jahat Dua Belajar Kalau Ada Orang Berbuat Jelek Berarti Pelajaran Bagi Kita Supaya Kita Tidak Melakukan Keburukan Yang Sama Tiga Sarana Tobat Karena Setiap Kepahitan Di Hati Itu Diundang Oleh Dosa Siapa Tahu Saya Pernah Melakukan Hal Yang Sama Kesantri Ketemen Kejamaah Ini Sekarang Allah Mengingatkannya Empat Ladang Pahala Untuk Membalas Keburukan Dengan Sikap Yang Lebih Baik Rugi Enggak Disebut Begitu Enggak Ada Memang Kenyataannya Begitu Ya Halo Ibu Jelas Bu Jadi Kalau Suami Rada-rada Jengkel Ke ibu Ibu Bagaimana Ah Si ibu Terserah Ibu Lanjut Pelajaran Yang Lalu Tambah Ayat Surat Al-Hujurat Ayat 12 Bagaimana Ayyuhalladina Amanujtani Buka Sira Minah Kasir Ya Ayyuhalladina Amanujtani Buka Sira Minah Zan Inna Ba'da Zani Ismu Wala Tajassasu Wala Yagtab Ba'dukum Ba'da Ayuhibu Ahadukum Ayyakul Lahma Akhiki Maitan Faqar Itumuh Wattakul Laha Inna Laha Tawwab Rahim Hei orang Beriman Jauhi Prasangka Sebagian besar dari prasangka Karena Sebagian dari prasangka itu dosa Makanya yang keempat Jangan suka Suudhon Cari Seribu satu alasan Untuk berbaik sangka Kalau kepada orang yang beriman Pet Handphone Bunyi Siapa tuh Kurang ajar bener Ini tema jenis tali Matiin dong Ronaldo aja Nggak bawa HP Nggak usah ngomong Ronaldo Tidak usah ngomong Messi Oh Dia HPnya Bunyi Mungkin Sudah dimatikan Tapi ada beberapa HP yang Kuat Tidak mati-mati Oh Dia Pasti tertekan Dengan HPnya Yang bunyi Sudah Nggak apa-apa Enak Buntan ya Ada yang kentut Misa kentut Di majelis talim Berbaik Sangka Bahwa dia sudah Menahan Sekuat tenaga Tapi kan ada Tekanan Yang tidak Tertahankan Berbaik Sangka Bahwa yang bersangkutan Sudah menderita Dengan Pengeluarannya Itu Dan kita Harus menjaga Perasaannya Tenang aja Pura-pura Nggak dengar Atau bisiki Tenang aja Bu Nggak kedengaran Kok Nah misal ya Atau Mana ada orang Yang sengaja Mau kentut Di majelis talim Benar Mungkin teman-teman Pernah dengar Ada ulama Yang disebut Kiai tuli itu Ada yang konsultasi Kentut Ibu-ibu Begitulah bunyinya Waduh Malu Merah wajahnya Tapi ulama ini Meraba Si ibu Pasti malu Pura-pura Tuli itu Ibu Kalau bicara Yang keras Yang keras Ya Ya Kurang keras Ya Ya Ah Si ibu langsung Gembira Berarti Nggak kedengaran Karena yang tadi Agak lembut Padahal jelas Bentes Kiai itu Tetapi Demi menjaga Perasaan Seperti itu Hadirin Ya Jangan dikit-dikit Berkomentar Dikit-dikit Celetak-celetuk Banyak yang luka Terus mau apa Hidup kita Melukai hati Orang lain Walah Tajas Sasu Jangan suka Ngorek-ngorek Serba Ingin tahu Menyelidiki Masih ingat Yang kemarin Pertanyaannya Ibu-ibu Bolehkah Ibu-ibu Membuka-buka HP suami Boleh tidak Ada yang boleh Ada yang tidak Jawabannya Tergantung Kalau disuruh Oleh suami Pahala Bu Tolong bukakan HP saya Ibu buka Amal soleh Tapi kalau suami Tidur Ibu diam-diam Ngebuka Satu Ibu tidak tahu Passwordnya Ya Udah semua jari Ditempelin Ini Ternyata Passwordnya Jari jempol Kaki Tidak boleh Ngetawain Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh kan Ustaz ya Bu ya Diam aja Kalau tidak boleh Tidak boleh Kalau menurut saya Tidak boleh kan Lanjut Saya Mau sedikit Sebetulnya Ceramahnya Nah Ibu Jangan Tahu Kenapa Karena tidak akan Menyelesaikan Masalah Dengan dosa Allah Allah tahu Kelakuan Suami Ibu Dimanapun Kapanpun Tidak ada yang tersembunyi Tidak ada yang tersembunyi Kalau kita patuh ke Allah Berbaik sangka Karena Allah Tidak mengorek-ngorek Karena Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti menghargai Kebaikan sekecil Apapun yang dilakukan Hambanya Ibu Ibu Yang suka Ngorek-ngorek HP Misalkan Tahu ada berita Yang mengejutkan Bagaimana Urusannya jadi beres Atau nambah Yang jelas Nambah Suami jadi jinak Atau makin linca Linca Tidak selesai Dengan Sesuatu yang Tidak disukai Allah Gini ya Saya juga Enggak tuh Enggak mau ngebuka HP Istri-istri saya Maaf ya Bu ya Nyebutnya dua kali Gimana Nyebut sekali Asa Ada yang kurang Sudah diam Hadirin Jangan ikut campur Ya Enggak mau Kenapa Enggak akan selesai Dengan pelanggaran Dah Singhus Nuzon Allah Maha Tahu Kita berbaik Sangka Karena Allah Allah akan Memperlihatkan Kalau toh memang Ada yang wajib Kita tahu Allah akan Buka Dengan caranya Kita pasti tahu Tanpa sibuk Melanggar Perintah Allah Nanti Allah Kasih jalan Tidak ada yang Tersembunyi Bagi Allah Apa yang Allah Buka Pasti kebuka Apa yang Allah Tutupi Akan tertutupi Kepada calon Mempelai Jangan suka Nanya-nanya Karir istri Mah Kamu dulu punya pacar Enggak Stop Karena tidak Menyelesaikan Masalah Punya Apa Berapa Ya sekitar Sepuluhan lah Ngapain aja Ya lengkap aja Standar Bisa jadi Masalah baru Stop Lebih baik Jangan Ingin tahu Kesalahan Yang tidak wajib Kita tahu Sepakat Setuju tidak nih Jangan suka Serba Ingin tahu Kekurangan Kesalahan Orang lain Kecuali Yang menjadi Kewajiban Bagi kita Untuk Ambar Maruf Nahimungkan Yang ke Enam Satu Apa Tuh Kan Satu Jangan suka Mengolok Mengejek Meremehkan Dua Jangan suka Mencelah Saling mencelah Tiga Jangan Panggil Memanggil Dengan Gelaran Gelaran Buruk Empat Jangan Suudon Cari Seribu Satu Alasan Berbaik Sangka Lima Jangan Suka Ngorek Ngorek Menyelidiki Ngintel Gimana Kalau ada Intel Kesini Ya bagus Sing sering Sing banyak Intel Supaya Saroleh Kasian Kalau Kurang Ilmu Benar Yang Keenam Jangan Suka Bergibah Jangan Membicarakan Gibah Tuh goib Tidak Kelihatan Orangnya Kita Bicarakan Kekurangan Kejelekannya Yang Kalau dia Tahu Jadi Sakit Hati Jangan Suka Gibah Dulu Dengar Ceramah Syekh Ali Ada yang Datang Katanya Syekh Itu Orang Di Belakang Di Depan Syekh Baik Di Belakang Suka Ngejelek Jelekin Tidak Boleh Berkata Begitu Saya Tidak Mau Mendengar Omongan Itu Kalau Saya Dengar Dari Begitu Nanti Saya Jadi Buruk Sangka Kau Orang Itu Saya Tidak Mau Silaturahim Kalau Dia Dapat Nikmat Saya Jadi Enggak Enak Kalau Dia Celaka Nanti Saya Jadi Bahagia Karena Saya Dengki Tidak Tapi Dia Ngomong Tidak Orang Ngomong Apapun Urusan Dia Urusan Saya Adalah Ngejaga Hati Saya Supaya Jangan Sampai Kotor Kesaudara Sendiri Kalau Mau Silaturahim Silahkan Kalau Mau Ngomong Jelek Tentang Orang Lain Jangan Nah Begitu Kalau Kita Gimana Dipanggil Dia Ngomong Apa Jadi Busuk Hati Sudah Segitu Sekarang Buya Lagi Kenapa Jadi Enggak Begini Saya Sudah Biasa Dari Dulu Cerama Tinggal Buya Terus Kan A lagi Komentarin Menurut Buya Gimana Yang Barusan Buya Malicik Silahkan Buya Di Pesantren Al Barzah Eh Barzah Karena TV-nya Sudah Complete Gimana Cerita Sedikit Pesantrennya Buya Saya Merasa Ketinggian Saya Barusan Enggak Enak Ya Ayat Buya Cerita Jadi Sahabat Sekalian Kalau kita Ngarep Bangsa Ini Bersatu Umat Bersatu Kita Harus Mulai Dengan 3M Apa Mulai Dari Diri Kita Mulai Dari Hal Yang Kecil Dan Mulai Saat Ini Mau Tahu Rahasianya Supaya Kita Bisa Sayang Ke Orang Yang Paling Gampang Mendoakan Tiap Ketemu Doa Sing Tulus Doa Kebaikan Tadi Saya Dengar Buya Juga Cerama Itu Kita Ketemu Orang Temen Doa Doa Yang Diam Diam Allah Pasti Tahu Doa Yang Mustajab Itu Kita Mendoakan Orang Lain Tanpa Diketahui Oleh Orang Yang Didoakannya Sing Tulus Allah Tuh Suka Kita Berbuat Baik Yang Tersembunyi Tidak Ada Yang Tidak Diketahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Surat Al-Mulk Ya Mau Engkau Rahasiakan Mau Engkau Jaharkan Kata-katamu Allah Mahat Tahu Isihat Ini Kayak Lihat Begini Ya Saudara Sudah Doa Belum Sudah Atung Tidak Usah Disuruh Lihat Ada Ulama Ya Allah Sayangi Ulama Ini Luruskan Hatinya Bimbing Risanya Terima Kebaikannya Berkahi Ilmunya Boleh Jadi Yang Tadinya Niatnya Salah Berkah Dari Doa Jadi Lurus Yang Tadinya Mau Tergelincir Kata-kata Berkah Dari Doa Yang Banyak Dari Jamaah Jadi Mantep Ajek Masya Allah Mungkin Yang Tidak Terpikir Diilhamkan Oleh Allah Jadi Terpikir Allahu Akbar Makanya Doa Dan Jangan Keulama Saja Itu Yang Sebelah Sudah Didoakan Belum Doakan Ya Allah Sing Dapat Jodoh Amin Saya Udah Ya Gak Apa-apa Siapa Tahu Dilengkapi Benar Ya Allah Lihat Preman Doa Ya Allah Dia Tenggin Mulia Makanya Pakai Kalung Eh Pakai Apa Giwang Disini Disini Ya Allah Dia pengen Mulia Pengen Keren Tapi Belum Tahu Jalannya Beri Hidayah Ya Allah Beri Hidayah Beri Hidayah Sambil Diangkot Lihat Begitu Lihat Polisi Ya Allah Polisi Tasing Soleh Seharian Jaga Siapa Tahu Hidayah Datang Jadi Ahli Ibadah Benar Lihat Artis Yang Goyang Gasing Misalnya Aduh Ya Allah Kasian Pasti Lir Beri Hidayah Ya Allah Terus Doa Doa Termasuk Kepada Yang Non Islam Doakan Supaya Dapet Hidayah Kita Tidak Tahu Takdir Orang Seperti Apa Dan Walaupun Agamanya Tidak Islam Sama Itu Juga Hamba Ciptaan Allah Kalau Kita Ingin Kebaikan Bagi Yang Bersangkutan Allah Pasti Tahu Isi Hati Kita Tidak 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 Setuju Hadirin Dala Daripada Banyak Ngomong Banyak Nuntut Mending Banyak Doa Doa Itu Ibadah Mukul Ibadah Saripatinya Ibadah Doa Itu Bisa Jadi Jalan Berubahnya Takdir Setuju Doa Teruskan Jangan Pokoknya Maaf Yang Sederhana Tidak Baik Ke Kita Itu Bagus Ada Lagi Yang Lebih Bagus Silaturahim Kepada Yang Tidak Mau Silaturahim Ke Kita Itu Sebetulnya Menyambungkan Silaturahim Yang Asli Benar 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 Atau Bu Bantuan Bu Ya Gini Gini Aja Sebetulah Kan Kenapa Diam Diam Nah Ayo Sing Rajin Saya Juga Gara Gara Ceramah Ini Mau Meningkatkan Jangan Silaturahim Yang Kita Ingin Dapat Untung Dari Dia Misalkan Dia Punya Helm Dua Bagus Silaturahim Kurang Bagus Itu Bukan Silaturahim Pengen Helm Atau Ini Pernikahan Silaturahim Langsung Ketiap Yang Nikah Kenal Enggak Kenal Itu Bukan Bagus Itu Perbaikan Gizi Tapi Tidak Halal Sambungkan Ke guru Ke ulama Cuman Jangan Jadi Beban Secukupnya Kalau Bisa Jangan Sampai Nyusahkan Nyambung Silaturahim Tidak Cukup Dengan Telepon Dan WA Kalau Bisa Ketemu Fisik Ke guru Matematik Dulu Kita Sekarang Bisa Ngitung Belajar Untuk Nyambung Termasuk Ke orang Orang Yang Enggak Enak Kita Temuin Aja Enggak Banyak Bicara Minta Doa Masya Allah Melihat Niat Kita Allah Menghitung Langkah Kita Tidak Sulit Bagi Allah Merubah Hati Tiap Orang Kita Tidak Bisa Membulak Balik Hati Siapapun Tapi Allah Kuasa Membulak Balik Hati Siapapun Sepakat Satu Apa Banyak Doa Dua Silatulahim Mau Tahu Satu Lagi Upsus Salam Tebarkan Salam Ayo Sekarang Kita Kemana Mana Nyebarin Salam Kenapa Karena Salam Itu Doa Beda Dengan Selamat Pagi Kalau Selamat Pagi Siapa Yang Diselamatin Pagi Kitanya Gimana Ya Tergantung Nasib Good Morning Siapa Yang Digudin Morning Kurang Jelas Ya Selamat Pagi Gecebur Ya Gak Aneh Tapi Assalamualaikum Sing Pakai Hati Ya Allah Semoga Allah Memberikan Keselamatan Bagimu Wa Rahmatullahi Ya Allah Curahkan Rahmat Kepadanya Wabarakatuh Berkahi Ya Allah Gak ada Tandingannya Salam Umat Islam Ini Mungkin Yang Tadinya Akan Digigit Anjing Assalamualaikum Gak Jadi Malah Dia Yang Gigit Sate Alhamdulillah Mungkin Yang Tadinya Akan Kecopetan Dengan Doa Selamat Ada Sebuah Rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Rahmat Allah Turun Yang Tadinya Bertengkar Jadi Akur Oh Yang Tadinya Jauh Dari Allah Wabarakatuh Jadi Dekat Dengan Allah Masya Allah Hadirin Masuk Keangkot Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gak Ada Ruginya Apalagi Di Negara Kita Mayoritas Umat Islam Kenapa Gengsi Kenapa Malu Kita Tidak Minta Apa-apa Kita Mendoakan Orang Halo Siap Mengamalkan Sok Amalkan Betulan Hadirin Senang Kemana-mana Ketemu Naik Sepeda Assalamualaikum Aja Menyebab Pernah Suatu Saat Takdir Di Negara Negara Lain Mereka Menyebab Good Morning Morning Men Morning Tapi Kan Gak Jelas Good Morning 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 Tapi Kalau Salam Doa Sepeda Assalamualaikum Termasuk Lewat Preman Lagi Misalkan Pangrok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dia Kepaksa Ngejawab Mungkin Yang tadinya Niat buruk Ke kita Oleh Allah Dilunakan Hatinya Jadi Enggak buruk Setuju Nah Mau tambah lagi Maaf Nima ya Tapi Amalkan Ya Itu Wajah Sing Cerah Sayang Bibir Gak kerja Kayak gitu Halo Saya Sedang Senyum Tidani Jawab Bagaimana Sekarang Apakah Saya Tersenyum Maaf Maaf Ternyata Senyum Itu Bukan Masalah Bibir Kalau Hati Kita Seneng Wajah Senyum Sendiri Ayo Hadirin Sayang Kalau Masuk Ke Kelas Ketemu Teman Assalamualaikum Wajah Cerah Itu Merupakan Sodako Ayo Sambungkan Silaturahim Ketemu Orang Tua Assalamualaikum Ibu Bapak Apa Kabar Sing Enak Ketemu Teman Tebarkan Kalau Energi Kita Positif Disebarkan Orang Tak Ikut Bahagia Benar Dulu Ada Guru Guru Bahasa Indonesia Loncengnya Aja Neng Neng Sekelas Gembira Karena Baik Orangnya Pintu Kebuka Tuh Serang Dia Enggak Pernah Wajah Jelek Assalamualaikum Anakku Sekalian Bagaimana Kalau Kita Bubar Kelas Ini Sekarang Juga Oh Pak Guru Ayo Amalkan Siap Sapa Ini Kelemahan Maaf Sudah Saling Nyapa Belum Kiri Kanan Jawab Hadirin Tuh Ini Kelemahan Kita Dari Jam Delapan Disini Sebelahan Diam Padahal Ini Saudara Ayo Sasalaman Hei Semua Salam Jangan Terpaksa Sing ikhlas Siapa Tau Besan Nantinya Tuh Ini Kekurangan Kita Jumatan Kayak Ngenen Kenapa Ini Saudara Benar So Kalau Sudah Salaman Sekarang Sapa 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 Semuanya Ayo Nyarap Ini Amal Rasakan Siapa Yang Semuanya Coba Rasakan Lebih enak Enggak duduk Kedeketannya Kalau Dia Bawa Permen Lebih Enak Kasihnya Siapa Adiknya Jadi Itu Calon Ya Nah Ini Hadirin Sederhana Tapi Jarang Kita Lakukan Senyum Salam Sapa Betul Sapa Yang Enak Biasakan Teman Teman Masuk Masjid Assalamualaikum Orman Makin Kenal Itu Sudah Membangun Uhuah Ini Yang Agak Jarang Kita Lakukan Terbukti Kita Duduk Dari Tadi Disini Di Sekeliling Kita Saudara Kita Enggak Enggak Enak Hadirin Kalau Udah Nyapa Enak Coba Nanti Naik Angkot Naik Apa Ya Naik Pesawat Ketika Kita Mau Duduk Tanya Kalau Kita Disamping Mau Disebelah Mana Enggak Saya Disini Permisi Kenakan Nanti Enak Kalau Dia Bawa Permen Coklat Apa Pasti Kita Ditawarin Nyaman Duduk Juga Enggak Sampai Kita Padiem Lakukan Hadirin Lakukan Bisa Kita Ya Ini Suasana Sesudah Nyapa Pasti Beda Dibanding Tidak Nyapa Senyum Salam Sapa Dan Kalau Apa-apa Tessing Sopan Mir Sana Enggak Maaf Eh Bandingkan Dengan Jempol Enak Mana Jawab Hadirin Kini Ya Sebetulnya Saya Tuh Enggak Ngarep Jawaban Tapi Mumpung Pertanyaannya Sederhana Jawab Kalau Coba Tafsirkan Surat Al-Baqoro Baru Diam Rasa Rasakan Enak Mana Terunjuk Atau Jempol Emang Saudara Pernah Ngebut Jempol Saya Bandingkan Dengan Tangan Terbuka Mana Yang Lebih Enak Kenapa Ini Ada Rasanya Ini Yang Menggerak Kita Teo Lagi Ngangkat Saya Lebih Daripada Kamu Kamu Lebih Rendah Dari Saya Keluar Begini Ini Enggak Akan Keluar Ke Orang Yang Dihormati Coba Kemertua Mertua Oh Batal Komandan Enggak Naik Pangkat Coba Nanti Ada Gubernur Gubernur Oh Repot Ibu Ketawanya Yang bijaksana Kenapa Ini Enak Halo Karena Ini Menghormati Tiap Orang Merasa Enak Di Enak Kenapa Ini Paling Enak Karena Inilah Sepengetahuan Bansai Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Makanya Sudah Datang Udah Lihat Kesana Semua Bu Ya seneng Enggak Disini Bu Ya Alhamdulillah Oh Nuh Nuh Telah Hadir Bersama Kita Ustadz Sandi Alhamdulillah Gimana Mang Sandi Sehat Alhamdulillah Nuh Nuh Bu Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat datang Alhamdulillah Apa kabar Mana mikrofonnya Punten Ada Ada Dapat Kumaha Alhamdulillah Sehat Sehat Kang Sandi Uno Ini Dulu Dengan Aas Sama-sama Membangun Eko Pesantren Daru Tauhid Tahun berapa dulu ya Udah lama deh pokoknya Udah lama Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Sok Ato Bicimu Apa dulu Dulu tadi Selesaikan Oh baik Baik Alhamdulillah Terima kasih Kehadiran Pak Wagub Ini Pak Wagub Alhamdulillah Boleh saya lanjutkan Bu ya Dikit lagi ya Ini Mau motret Mau denger cerama Boleh berdiri Asal yang belakang Tidak ada yang terhalangi Itu Bijaksana ya Baik Coba ini Mumpung ada Kang Sandi Uno Kita ulangi pelajaran yang tadi Bahwa kita ini bersaudara Apa enam larangan yang dianjurkan Quran tidak kita lakukan Pertama Jangan suka mengolok-olok Mengejek Meremehkan satu kaum Karena boleh jadi yang diperolok lebih baik Dua Jangan suka saling mencelak Kalau mencelak ini direct Talmud itu Yang ketiga Jangan suka panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran buruk Penamaan-penamaan buruk Yang keempat Jangan suka suudzon Cari seribu satu alasan berbaik sangka Sampai Allah menjelaskan Yang kelima Jangan suka tajasus Jangan suka nyari-nyari Ngorek-ngorek Aib Kekurangan Kesalahan Jangan Kalau yang bukan kewajiban kita Yang keenam Jangan suka Bergibah Menggunjing orang Ayuhibu ahadukum Sukakah salah seorang diantaramu Ayuhibu ahadukum Ayyaku lalah ma'akhiki Maitan Fakaristumu Ada saudara Meninggal Nah kita gigit Kita kunyah Dagingnya Kita makan Itulah perumpamaan Bagi seorang penggibah Na'udzubillah Tidak akan dimaafkan oleh Allah Sebelum dimaafkan oleh orang yang diakibahi Nah tadi Amalan apa yang Supaya kita mempererat Persaudaraan Sing sering Mendoakan Kalau ketemu Ayo Amalkan Ini lagi doain Amin Sing ikhlas Jadi biasakan Ketemu Tidak doa Juga pas Baru-baru Ketemu Tidak doa Ya Allah Semoga jadi Pemimpin yang adil Pemimpin yang amanah Pemimpin yang dicintai Allah Dicintai umat Pemimpin yang terpelihara Dari tipu daya dunia Amin Ya Rabbul Alamin Nah Doa Dan gak ada ruginya Dan Allah pasti mendengarkan Sing rajin Silaturahim Seperti ini enak kan Aak ketemu Buya Aak ketemu dengan Mas Sandi Ini lebih enak Silaturahim itu melembutkan hati Dan banyak biasanya yang terjadi Sesudah Silaturahim itu Kemarin Ulang tahun pengajian Aisyah Di rumah istri Pasti nanya Istri yang mana Jangan pipi luwen Ibu-ibu Ini sukanya Ayo Yang mana Udah Itu mah urusan dalam negeri kami Ada Ustadz Bahtiar Nasir Ada Ustadz Yusuf Mansur Ada Ustadz Haikal Ngumpur Rame-rame Senang Tambah-tambah ilmu Pengalaman Masing-masing Maka amalkan 5S Senyum Salam Sapa Sopan Santun Tadi sampai ke sopan Begini contoh Rasul Ibu-ibu silahkan Anggur Apel Stroberinya Dibagikan Khusus untuk bapak-bapak Segera dilunasi cicilannya Tetap enak Hadirin Jadi Mas Andi Ada yang begini Ada yang begini Ada yang begini Yang paling enak Yang mana Ini Karena ini Sontoh Rasul Dan santun Eh orang sopan itu Pasti tidak akan lepas Dari 4 kata Orang tidak sopan Tidak sanggup 4 kata ini Permisi Maaf Tolong Terima kasih Ulangi Mana yang harus permisi Kalau orang tua lewat ke anak Orang tua atau anak Orang tua Anak belajar permisi Dari mana Oh saya tidak boleh jengkel Jadi harus orang tua Punten Permisi Anak belajar permisi Dari orang tua Yang suka permisi Kalau nyuruh Maaf Tolong Nah maaf Tolong ambilkan Sepatu ibu ya Punten sayang Enak dengernya Enak yang bicaranya Enak yang disuruhnya Itu insya Allah kebaikan Eh Ambilin selop Cepat Bahagia enggak yang ngomongnya Bahagia yang dengernya Jadi juga Mas Sandi gitu Kepada karyawan Tolongnya ambilkan Drum asfal yang Memang sopan Tapi tetap berat Kalau drum Terakhir Masih ingat teori korsi ini Dengerin Ini sedang duduk begini Tiba-tiba ada ibu-ibu hamil Berdiri disini Tinggal begini Ibu Silahkan duduk bu Apa yang terasa Enak atau enek Seneng atau sebel Mau mengalah Untuk kemaslahatan Yang lebih baik Itu yang penting Bandingkan dengan yang satu ini Ada ibu-ibu hamil Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ibu hamil ya Emang segini bawa apa Berapa bulan Hamil ibu Dapan setengah bulan Masya Allah Gede banget ya Berat enggak sih ibu Berat Berat sekali Tapi saya lihat Ibu kuat loh Berdiri Ya Abis mau digimanain lagi Ibu mau punya Anak yang kuat Tentu dong Ibu Anak kuat Lahir dari ibu yang kuat Berdiri Bagaimana rasanya Seneng atau sebel Enak atau enek Dia senyum Dia salam Dia sapa Dia sopan Tapi dia tidak Santun Egois Kenapa semua sebel Karena mulutnya Dengan hatinya beda Mulutnya sopan Hatinya korsi Makanya Sing seneng mengalah Untuk kemaslahatan Itu akan Mempererat silaturahim Tes Masih ingat teori Tukang jeruk Ada jeruk Harganya Tujuh belas Setengah ribu Yang pertama beli Bang berapa jeruk ini Tujuh belas Setengah bu Lima ribu ya Enggak bisa bu Kejauhan Modalnya aja Lima belas ribu Lima belas ribu Kalau gitu Ini yang pertama Harga jeruk Tujuh belas Tengah Dibeli Lima belas Satu Yang kedua Berapa harga jeruk Tujuh belas Tengah Saya beli deh Sekilo Harga Tujuh belas Dibayar Tujuh belas Itu yang kedua Yang ketiga Berapa harganya Tujuh belas Tengah Saya beli sekilo Bu Bayar Dua puluh Ini kembaliannya Shhh Gak apa-apa Buat nambah bekal Anaknya Makasih Singbarokah Jualannya Mana Di antara Tiga orang Ini Yang kira-kira Hidupnya Bahagia Satu Dua Atau tiga Jawab Tahu Bahwa Kalau kita senang Berbuat kebaikan Kita jadi bahagia Mana Di antara Tiga orang Ini Yang banyak Didoakan Kebaikan Oleh tukang jeruk Satu Dua Tiga Yang jelas Pakai jari Atau Wah Bagus Ini Waktu kampanye Kan ini Keluar Makanya saya keluarin Sekarang Ini teh Kampanye Satu Dua Atau Tiga Mana Di antara Tiga orang Ini Yang kira-kira Paling disukai Allah Satu Dua Atau Tiga Tiga Mana Di antara Tiga orang Ini Yang paling Disebelin Tukang jeruk Satu Nah Bapak Ibu Yang Mana Kok Gak ada yang Jawab Nah Hadirin Inilah Kita Tau Apa yang Bener Tapi Ngamalkannya Kurang Ayo Biasakan Kalau Ketukang Parkir Lebihin Ya Gajinya Cuman Dikit Belanja Belanja Gak usah Banyak Nawarlah Kalau Sama Tukang Tukang Dagang Yang Saudara Saudara Kita Betul Ya Sudah Tambahin Gak usah Ragu Beli Bensin Berapa Beli Bensin 95 Bayar 100 Buat Nambah Rezekinya Ya Mungkin Perlu Buat Bayar Kontrakan Perlu Buat Anaknya Sekolah Buat Bekel Betul Dengar Yang Anak Kecil Kalau Belanja Ditambahin Pas Dia Beli Berapa Ini 10 Ribuan Beli 5 Bayar 50 Tapi Saya Kasihin Ya Bu Supaya Dijual Lagi Loh Kenapa Gitu Adik Tiap Hari Bekel 50 Ribu Enggak Saya Bekel 10 Ribu Tapi Saya Tabung Nanti Setiap Hari Jumat Saya Sedekahin Semuanya Supaya Pahalanya Buat Ibu Saya Ibu Saya Kan Udah Meninggal Dari Waktu Saya TK Saya Ingin Bisa Membahagiakan Ibu Saya Itu Masih SD Adik Ayo Adik Jangan Ragu Ragu Ya Semain Mengalah Untuk kebaikan Kemaslahatan Bersama 5S Senyum Salam Sapa Sopan Santun Ada Di Toilet Kita Sedang Antri Kita Sekitar 40% Tapi Di Belakang Kita Kaki Sudah Nyilang Ya Bagaimana Kita Masuk Duluan Atau Membiarkan Beliau Masuk Jangan Masuk Singkuat Ya Saya Sudah Antri Dari Tadi Biarkan Masuk Silahkan Bapak Duluan Kenapa Saya Kan Antrinya Di Belakang Saya Masih 40% Pak Bapak Sudah 98% Tau Dari Mana Sudah Tercium Pak Ayolah Sing Enak Mengalah Itu ya Enak Hadirin Bahagia Itu adalah Dengan Membahagiakan Sepanjang Ikhlas Penutup Apa Rahasia Ikhlas Seperti Jantung Berdegup Setiap Saat Berdetak Setiap Waktu Tidak Pernah Menonjolkan Diri Yang Sibuk Menonjolkan Diri Adalah Ambe Makanya Enggak Enak Dioperasi Ikhlas Itu Seperti Matahari Hanya Memberi Tak Harap Kembali Inilah Rahasia Ikhlas Ada Orang Tidak Ada Orang Allah Ada Tidak Jawab Ada Tidak Orang Lihat Orang Tidak Lihat Tidak Lihat Tidak Apakah Setiap Perbuatan Disaksikan Oleh Allah Apakah Setiap Perbuatan Ada Balasannya Ada Balasannya Ada Balasannya Mungkinkah Ada Yang Kelupaan Allah Membalas Mungkinkah Ada Yang Kelewat Mungkinkah Ada Yang Tertukar Mungkinkah Ada Yang Menghalangi Balasan Dari Allah Tiada Balasan Bagi Kebaikan Kecuali Kebaikan Perlukah Kita Mengingat Kebaikan Kita Jawab Perlukah Kita Menyebut Kebaikan Kita Jawab Perlukah Perlukah Menuntut Orang Lain Berterima Kasih Perlukah Kita Mengharapkan Orang Lain Menghargai Kebaikan Kita Kalau kita Ikhlas Allah Pasti Tahu Pasti Ada Balasannya Pada Waktu Dan Bentuk Yang Terbaik Menurut Allah Rizki Kita Adalah Keikhlasan Dalam Beramal Sekian Jereng Silahkan Bagaimana Rasanya Pak Sandi Sudah jadi Wagub Mau apa dulu Sambutan dulu Gak usah Sama aja Sama aja Mending dialog Mungkin Udah kangen juga Sama A.A Dengerin Seramah dari A.A Alhamdulillah Dan Juga ada Bu Ya Terima kasih Diundang Di acara yang sangat Insyaallah Penuh barokah ini Saya Sama A.A. Mah Udah Ya Udah Masuk ke Puluhan tahun lah Ini kenal Sama A.A. Dan Saya selalu ingat Kalau misalnya Lagi Sekarang kan Banyak Tentunya tantangan Tugas A.A. Selalu Ngajarin Gak akan pernah lupa Yang itu loh A. Jagalah Hati Jangan Kau Kotori Jagalah Hati Lentera Hidup Ini Masih apalah Enggak ini Kemarin Ustadz Bahtiar Nasir Katanya lagu Kebangsaan itu Harus dikumandangkan Lagi Karena itu Penting Itu lagu Kebangsaan Agim Jadi selalu Selalu Saya ingat Jagalah Hati Jangan Pernah Kau Kotori Jangan Pernah Kau Nodai Nah Kebetulan Sekarang Saya dapat Amanah Dan Ini yang Mudah-mudahan Jamaah disini Bisa Mendoakan Agar kita tetap Istiqomah Agar kita tetap Ingat Tentunya Kepada Janji-janji Bagaimana Kita bisa Mempersatukan Warga Jakarta Sekarang ini Warga Jakarta Buya Banyak Yang Penuh Dengan Tantangan Karena Ekonominya Lagi Dalam Keadaan Yang Ya Sekarang Melambat Banyak Warga Jakarta Kesulitan Mencari Lapangan Pekerjaan Nah Saya Sesuai Dengan Waktu itu Selalu Memberikan Dorongan Agar Warga Jakarta Itu Punya Konsep Kerja Empat As Empat Kartu As Yaitu Satu Kerja Keras As yang Pertama Kedua Kerja Cerdas Ketiga Kerja Tuntas Dan Tadi yang A sampaikan Kerja Ikhlas Nah Itu Yang Sekarang Kita Coba Di Jakarta Dengan Program Oke 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 One Kecamatan One Center For Entrepreneurship Jadi Ini Tadi A Selalu Kan Poin Poin Ceramahnya Perbanyak Silaturahim Nah Di Oke 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 itu Sebetulnya Silaturahim Jadi Mereka Nanti Dia akan Datang Ke Kecamatan Untuk Mendapatkan Pelatihan Pendampingan Tapi Sebetulnya Kuncinya Adalah Silaturahim Karena Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Janji Silaturahim Itu Ada Dua Muzizatnya Satu Adalah Memperpanjang Umur Kita Kedua Menambah Rezki Kita Jadi Dengan Berkumpul Aja Insya Allah Dapat Peluang Usaha Dapat Lapangan Pekerjaan Makanya Sekarang Kita Dorong Semua Berbondong Ikut Program Dan Memastikan Bahwa Kedepan Lapangan Kerja Bisa Diciptakan Di Jakarta Ibu-ibu Yang punya Usaha Mau Usahanya Nasi Uduk Usahanya Semur Jengkol Kerak Telor Dan lain Sebagainya Kita Kasih Akses Permodalan Jadi Itu Yang Ingin Kita Dorong Di Jakarta Jadi Banyak Tantangannya Tapi Mudah-mudahan Insya Allah Kita Bisa Amanah Kita Tetap Istiqomah Dan Kita Ingin Terus Diingatkan Sama Ulama-ulama Karena Ulama dan Umaro itu Harus Saling Bersanding Dan Kita Enggak Mungkin Bisa Ada Di Titik Ini Tanpa Doa Daripada Jemaah Dan Ulama Semua Masya Allah Benar Tentang Wirausaha Teman-teman Jadi Sebetulnya Tiap orang Sudah Diciptakan Dengan Rizkinya Kita Bukan Mencari Rizki Melainkan Menjemput Rizki Jadi Jangan Stress Hanya Yang namanya Menjemput Belum tentu Ketemu Sekarang Istri Ada di Blok C Dijemput Ke Blok M Yang Gak Ketemu Bukan Karena Gak Ada Rizkinya Tapi Kurang Benar Jemputnya Nah Jangan Jangan Itu Yang Sekarang Ini Kita Kurang Mengamalkan Apa Yang Allah Sukai Dan Yang Kita Cari Itu Berkahnya Jangan Takut Tidak Punya Rizki Takut Tidak Punya Berkah Mas Sandi Sudah Tahu Belum Ilmu Berkah Coba Ini Ada Ulama Yang Mengatakan Begini Coba Kalau Yang Beranak Kambing Dengan Anjing Banyakan Mana Anaknya Kambing Atau Anjing Kambing Ulangi Ulangi Kan Harus Kusnuzon Iya Benar Tapi Bukan Itu Yang Banyak Anaknya Kambing Atau Anjing Anjing Kan Suka Enam Kalau Kambing Paling Satu Dua Jadi Yang Paling Banyak Anaknya Itu Anjing Kalau Lagi Hamil Yang Paling Banyak Disembeli Kambing Atau Anjing Kambing Nah Sekarang Yang Paling Banyak Di Indonesia Ini Kambing Atau Anjing Nah Inilah Katanya Keajaiban Udah Anaknya Sedikit Disembelinya Banyak Tapi Tetap Banyak Nah Katanya Ilmu Berkah Itu Begitu Gak Selalu Sesuai Dengan Itung Itungan Orang Gimana Menurut Boyang Sama Itu Teori Telur Mata Sapi Yang Telurnya Adalah Telur Ayam Tapi Yang Dapet Nama Sapi Karena Telurnya Telur Mata Sapi Sekarang Banyakan Ayam Atau Sapi Ada Sebagai Orang Tua Terserasan Banyakan Ayam Karena Ayam Berkah Karena Dia Ikhlas Walaupun Dia Buat Telurnya Jadi Telur Mata Sapi Tapi Yang Namanya Sapi Tapi Lebih Banyak Ayam Satu Sama Pakai Tepuk Tangan Segala Ini Saya Mohon Dua Sebetulnya Di Jakarta Ini Yang Belajar Dari Pertama Bagaimana Masyarakat Itu Cinta Kebersihan Saya Ngeliat Waktu Pertama Kali Ke Darul Tohid Itu Rapi Sendalnya Teratur Biasanya Masuk Masjid Sendal Pabaliyat Pabalatak Semua Di mana-mana Di Darul Tohid Itu Rapi Semuanya Terus Ada kegiatan Kegiatan Di sini Pasukannya AA Sama pasukan Oranyanya DKI Saling Bahu Membahu Nah Saya ingin Sebetulnya Ada gerakan Karena Kita ini Kelas menengah Sekarang Meningkat terus Pendapatan Penghasilannya Tapi yang Belum Berubah Ini adalah Perilakunya Rajin Sholat Rajin Ikut Maulidan Tapi Masih Membuang Sampah Sembarangan Kalau ada Selokan Buang Sampahnya Disitu Ada air Sedikit Genangan Buang Sampahnya Disitu Ini betul-betul Tidak Mencerminkan Nah Gimana Supaya Warga DKI Ini bisa Berubah Mindsetnya Bagaimana Ilmu Perubahan Rumusnya 3M Satu Mulai Dari Diri Sendiri Dua Mulai Dari Hari Yang Kecil Tiga Mulai Saat Ini Jadi Kami Itu Kalau Tiap Orang TSP Namanya Ulangi TSP Tahan Dari Buang Sampah Sembarangan Nih Saya Tahan Simpan T Tahan Kalau punya Sampah Tahan Yang kedua Simpan Sampah Pada Tempatnya Bukan Buang Kalau Buang Belum Tentu Masuk Kalau Simpan Masuk Dia Taruh Di kantong Kalau Enggak Di sini Makanya Hampir Setiap Kantong Baju Jacket Celana Saya Pasti Ada Sampahnya Karena Lihat Apa Pungut Gak Apa Sepanjang Masih Memungkinkan Dipungut Karena Boleh Jadi Pungut Satu Sampah Aloh Ridho Mungkin Itu Yang Membuat Hapal Satu Surat Dan TSP Pungut Pungut Sampah Adalah Sedekah Tahan Dari Buang Sampah Sembarangan Simpan Sampah Pada Tempatnya Pungut Sampah Adalah Sedekah Bayangkan Kalau Seribu Santri Nahan Sampah Berarti Tidak Sampah Seribu Kalau Seribu Santri Pungut Satu Sampah Seribu Sampah Habis Jadi Sebetulnya Itu Rahasianya Ada Juga Rumusnya Bebas Komiba Ulangi Bebas Komiba Berantakan Rapikan Basah Keringkan Kotor Bersihkan Miring Luruskan Bahaya Amankan Ini juga wajib Disana Kalau ada Berantakan Rapikan Lihat yang basah Keringkan Lihat yang kotor Bersihkan Lihat miring Apapun Luruskan Keset miring Luruskan Lihat ada bahaya Pecahan Ada beling Ada duri Amankan Namanya Bebas Komiba Ada satu lagi Namanya BRTT Ulangi BRTT B 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 Samar berantakan, bekas makan berantakan, gak dinaikin. Karena banyak, coba SD berapa tahun? 6, SMP? 3, SMP? 12 tahun belajar, ada yang nyimpen sampah pada tempatnya aja yang gak bisa. Kuliah, 5 tahun, 17 tahun belajar, parkir motor aja pada tempatnya. Ada yang gak bisa tuh. Pernah ada mahasiswa S2, parkir ngemiring gitu. Saya tanya, Dek, maaf kami fotokopi, saya harus segera bikin yang buat S2, disertasi. Bapak S2, kenapa parkir begini Pak? Ini hak orang jalan. Bagaimana mungkin Bapak yang segitu banyaknya belajar, 19 tahun untuk parkir aja gak bisa. Nah inilah masalah terbesar kita. Senang kepada teori, kurang kepraktek. Mudah-mudahan lah kerjasama kita nanti bisa. Insya Allah, jadi nanti dari Dinsos mau hubungin gimana yang untuk kegiatan-kegiatan sosial, yang dari pasukan oranya bisa belajar tadi Bebas Komiba, maupun TSP dan BRTT. Sama ini A, mumpung lagi disini, ada waktu sedikit Buya, izin Buya. Salah satu yang jadi PR kita adalah menyatukan warga Jakarta. Kemarin ini kan biasa lah, namanya juga pilkada, sekarang kan udah lewat pilkadanya. Supaya bersatu lagi, gimana caranya warga itu bisa rukun, aman, damai. Nah yang salah satu yang menjadi masalah itu hoaksa. Jadi banyak sekali berita-berita yang gak benar yang bertaburan disana-sana. Saya selalu titip pesan ke teman-teman yang mudah-mudahan yang ada disini juga jamaat. Satu, pesan itu jangan diteruskan kalau belum jelas validitasnya. Kalau katanya-katanya itu jangan diteruskan. Kedua, kalau kemungkinan pesan itu bisa menyakiti saudara-saudara kita, jangan diteruskan. Itu yang saya pesan banget, jangan diteruskan. Walaupun mungkin menyenangkan kita, tapi bisa menyakiti hati saudara-saudara kita, jangan diteruskan. Ketiga adalah apakah pesan-pesan yang kita sampaikan itu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, jangan diteruskan. Karena ini jadi sumber saling ejek-mengejek, saling olok-mengolok. Dan di warga Jakarta sudah cukup lah. Berbulan-bulan kita olok-mengolok, mari kita sebetulnya bangun. Nah saya minta nasihat dari A, nih buat warga Jakarta. Gimana caranya supaya kita rukun, akur gitu loh A. Namanya rumusnya tiga sa. Pakai rumus semua maaf ya. Tiga sa. Enggak, bukan itu. Tiga seng. Tiga semangat. Jadi kalau ada konflik, kalau di pesantren itu disebut tiga semangat. Satu, semangat bersaudara. Kita bukan dengan musuh, gak harus ancur-ancuran. Ada saudara seakidah, ada saudara sebangsa. Benar? Kalaupun gak seakidah, takdirnya kita dalam kesepakatan satu-satu bangsa. Di Jakarta, saudara sejakarta. Jadi tanamkan ini, saudara ini bukan musuh yang harus saya bantai, saya habisi. Yang kedua, semangat solusi. Ini ngomong-ngomong gini jadi solusi? Enggak. Selalu mikirnya masalah udah banyak. Yang kita perlukan, saya solusi. Solusi. Kan orang tidak lurus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lurus ujian itu karena salah jawabannya. Ya kan? Jadi bukan soal yang bahaya itu. Salah jawaban. Makanya kalau ngomong, ini kita solusi, enggak nih ngomong kayak gini? Dan yang ketiga, semangat sukses bersama. Ulangi? Semangat sukses bersama. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Jadi gak usahlah kita bangga dengan kayak injek bambu itu. Satu diangkat, satu diinjam. Nah mudah-mudahan. Pak Asyap, Mas Andi, dengan Darutohi di Jakarta. Nanti kalau dibutuhkan ada buyak juga. nanti, ya. Eh ada yang mau masuk Islam ini? Tenang. Kita dengar buyak itu yang memimpin syahadatnya. Oke lah. Novian Ika Tresnawati. Mana? Punten? Oh terima kasih. Alhamdulillah. Jadi, Kang Sandi, Uno, kita pengajian itu dari tahun 99 ini. Sudah hampir 20 tahun ya, hampir 19 tahun. Dari umur 30 sekian. Sekarang udah 56 sekarang Buya. Eh Buya berapa usia? Masih gak tahu juga Buya usianya. Buya terlahir tahun berapa? Lahir tahun 73. Lahir tahun 73? Weh, lebih sedikit usianya dari saya. Sandi berapa? 69. 69. 69. Saya 62 Januari. Sebentar lagi, 56. Anak 11. Cucu mau 8. Kuda yang agak banyak. Nah, hadirin sekalian. Kita simak Novian Ika Tresnawati. Punten? Mana? Iya. Alhamdulillah. Sudah siap, Novi? Bismillah. Insya Allah. Bisa cerita sedikit apa yang mengantarkan Novi mau bersyahadat? Ya, Bismillah. Karena selama ini saya udah mungkin mendapatkan hidayah. Insya Allah ya. Jadi, dari yang ajaran sebelumnya, saya menemukan sebuah jawaban. Memang bahwa sebenarnya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Melainkan utusan Allah. Karena dalam Alkitab sendiri juga dijelaskan tidak ada yang menyebutkan sebagai Tuhan. Oh, jadi sudah mempelajari sendiri ya. Iya. Lalu apa yang menyenangkan dari Islam yang didapat? Ajarannya lebih logis, lebih masuk akal. Dan yang saya temuin juga lingkungannya baik-baik semuanya orang-orangnya. Oh, lihat sholat gimana? Pernah lihat orang Islam sholat enggak? Iya, pernah lihat. Apa yang terpikir lihat yang sholat? Capek loh lima kali sehari. Begitu kusyuk. Jadi dalam satu hari itu selalu diingatkan sama Allah gitu. Kalau kita yang dulu kan biasanya seminggu sekali atau ibadahnya kan ada waktunya gitu. Tapi kalau umat Islam kan sehari lima kali. Jadi lebih dekat aja gitu rasanya. Iya, benar. Belum lagi wudhu, bersih terus ya. Iya, terjaga kebersihannya Ustaz. Masya Allah. Begitulah ya, beruntung benar. Alhamdulillah. Baik. Kita ikuti ya, sama-sama ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah. Tiada ilham. Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Hayyuya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka ridha'u kawal jannah. Wa na'udubika min sakhati kawannar. Rabbana la tuzikulubana ba'da'id hadaitana. Wahab lana min ladunkar rahmah. Innaka antal wahab. Ya Allah. Jadikan saudari kami ini muslimah soleha. Istri soleha. Ibu soleha. Mujahidah soleha. Istiqomahkan. Ya Allah. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya. Lindungi dari apapun yang menjauhkan darimu. Ya Allah. Jangan cabut nikmat iman islam kami ini. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbana amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang sudah jadi muslimah. Alhamdulillah. Ya. Silahkan menyelami sahabat sekalian. Bagi saudara yang akan berwakaf, bersedekah, maaf silahkan lakukan sambil kita bertukar pikiran. Masih ada 10 menit lagi ya. Sudekah silahkan bertugas. Baik ada lagi hal-hal. Buya mungkin ada pesan-pesan terakhir. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Mas Andi. Ada 10 menit lagi Mas Andi. Atau Mas Andi masih ada yang mau disampaikan? Cukup? Ini sebulan sekali minggu kedua. Seperti ini ya. Kalau ada waktu kesini mau menyampaikan. Boleh. Itu saat ya. Siapa tuh Pak Gubernur? Mas Anies. Ajak aja sini. Ini acara kita-kita ini ya. Tukar pengalaman. Tukar wawasan. Boleh ya? Boleh aja Pak Anies ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh siapa itu? Assalamualaikum. Ada jasadnya. Mau nanya sih Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya memotong. Oke. Baik. A.A. Yang penghormat. Dan juga Bang Sandi. Dan juga Buya. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya Audi. Dari Depok. Sering kan kita melihat banyak di saat kita berinteraksi banyak orang yang setelahnya dia punya interaksi yang berbeda-beda. Cara interaksi dia itu berbeda. Nah terkadang bahkan sering saya dengar bahwa orang itu sering dalam interaksinya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain itu karena dengan menunjukkan kesalahan dari orang lain ataukah mengguncing kita sendiri. Nah itu bagaimana seharusnya kita bersikap karena terkadang kalau kita sabar, kalau saya sabar gitu ya untuk menghadapinya. Terkadang saya malah memenuhi tuntutan-tuntutan itu kepada diri saya dan juga setidaknya menuntut bahwa orang itu sebenarnya gak harus seperti ini. Kenapa dia seperti ini, seperti itu. Jadi apakah mungkin ada yang salah dari pengertian saya ataukah seperti itu Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau jawab? Ini mah ada pengalaman ya. Takdirnya saya pernah di rada-rada dipuji dulu ya. Udah itu dicacimaki kurang lebih 7 tahun berseri. Padahal apa salahku ya. Sah menurut agama, sah menurut negara. Ustaz Arif ini lama jangka gitu-gitu amat ya. Tetapi memang dosa saya sangat banyak kata guru sehingga baru akan terbantu kalau disakitin rame-rame. Guru saya ngasih jawabannya begini deh. Waduh waktu, wah heboh dulu agim nikah lagi. Wuhh diperak-pok ya. Kata guru saya begini. Jangan mikirkan penghinaan orang. Tidak ada bahayanya sama sekali. Yang bahaya itu adalah kehinaan dosa-dosamu. Maka daripada sibuk mikirin orang yang ngomong, lebih baik sibuk mikirkan dosa. Taubat saja. Nanti pada waktunya Allah ngebalikan hati orang-orang tersebut. Jadi gitu deh. Jadi kalau ada yang nyakitin mah ingat aja surat Anissa 79. Keburukan apapun yang nimpak kepadamu itu karena dosamu sendiri. Lebih baik kita banjiri air mata taubat daripada menangisi masalah. Biarin aja. Nanti juga jadi baik sendiri. Buktinya ya bu ya. Ibu yang dulu ngomongin saya kan kesini lagi sekarang ya. Si ibu dari rumah gak sengaja. Ya gak apa-apa. Ada ibu-ibu dari Surabaya jauh-jauh tuh. Saya dari Surabaya jauh-jauh kesini mau minta maaf. Lah apa salah ibu? Saya sudah ngomongin ah di belakang. Ya udah gak apa-apa bu. Peres kok gak ada masalah. Bukan gitu ah. Katanya kalau kita gibah, pahala kita dikasihin sama yang diomongin. Nah saya kesini dia mau minta balikin pahala saya. Tenang aja deh. Gak ada bahayanya. Tuhan kita bukan mulut orang. PDLT. Perbaiki diri. Lakukan yang terbaik. Itu aja. Sebaik-baik jawaban atas penghinaan adalah memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Kulangin apa deh? PDLT. Perbaiki diri. Lakukan yang terbaik. Gak ada yang meleset. Ya. Terakhir. Bismillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, tenang. Ya Bu, ya. Oh, mohon maaf. Dari tadi ini disolak terus. Ya, saya cuma nyuruh tenang aja Bu, ya. Tenang. Ya, silahkan Bu. Saya mau bertanya. Saya ini seorang pengajar. Saya buka bimbel di rumah. Saya karena masyarakat di sekitar itu majemuk dengan berbagai agama. Kemudian saya, murid-muridnya banyak juga yang non-muslim. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya saya ini mengajar anak-anak non-muslim. Sebenarnya bukan, saya kadang, sebenarnya itu sudah lama sekali, saya khawatir gitu. Ketika saya mengajarkan ilmu, kemudian suatu hari kelahan mereka dewasa, mereka akan menjadi musuh-musuh agama saya. Sebenarnya itu yang menjadi kegalauan sangat dalam. Jadi saya mau bertanya pada A, apa hukumnya saya mengajari anak-anak non-muslim? Bu, ya. Bu, ya. Dari tadi, diam aja. Sayang, diam. Harus patuh ini. Harus patuh. Benda yang sepuh harus patuh. Baik. Bismillah. Islam adalah agama yang indah. Kadang kita harus memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan bab sunnah. Menjadi wajib kita mengajari orang lain. Sehingga dalam istilah toleransi. Dalam Islam bukan sekedar toleransi. Yang ada dalam Islam adalah kewajiban. Toleransi itu kalau di dalam Islam itu rendah. Toleransi itu begini, sebenarnya kamu gak boleh ke sini. Hanya karena satu hal jadi boleh. Itu kan toleransi. Tapi kalau dalam Islam kewajiban. Kalau tetangga sakit kita wajib ngobati. Kalau tetangga lapar yang nasroni, kita wajib kasih makan. Itu keindahnya Islam. Jadi, indah. Apalagi mengajar. Ngajar boleh kita mengajar orang di luar Islam. Akan tapi ketahui lah. Anda sebagai seorang muslim atau muslimah. Anda harus punya niat di dalam hati. Niat yang mulia. Untuk menyelamatkan dia. Kalau tadi kita mendoakan hidayah. Maka tampillah dengan akhlak yang mulia. Agar terpersonal dengan akhlak anda. Sehingga dia tahu bahasanya orang yang islam itu seperti ini. Pada akhirnya. Sambil kita mohon kepada Allah. Dia akan mendapatkan hidayah. Jadi kita memberi orang kafir bukan haram. Mengajar orang kafir bukan satu yang haram. Apalagi jelas-jelas dia. Kalau dia jelas-jelas bukan orang yang datang untuk mengusui kita. Satu hal yang tidak boleh. Orang kafir yang memang betul dia datang untuk merangi Islam. Kita tidak boleh membantu dia. Karena dia merangi Islam. Tapi kalau dia orang bertetangga dengan kita yang baik. Wajib kita berbuat baik dengan mereka. Kalau dia datang kepada anda untuk anda ajari ilmu matematik. Bahasa Indonesia dan yang lain sebagainya. Anda ajari. Tapi ingat anda harus punya misi. Seperti hanya orang Nasroni punya misi mengajak umat Islam masuk Nasroni. Itu normal dan wajar. Kita sebagai seorang muslim. Ada misi kerinduan anda. Untuk membawa dia untuk masuk agama Nabi Muhammad. Karena anda cinta itu murid anda. Jangan sampai dia di dunia baik. Lalu mati tidak masuk surga. Jadi harus anda sisipkan pesan kemuliaan. Ini adalah ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Aku mengajarimu adalah karena. Engkau aku disuruh oleh agamaku. Biarpun agamamu beda. Aku harus mengajarimu. Tampakkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Pada suatu kita nanti di saat mereka sudah mulai hidup nalarnya. Atau sudah dewasa. Akan terkesan dengan kebaikan akhlak anda. Insya Allah akan menjadi ahli syahadat. Seperti barusan. Adinda Nofi ya. Nofi yang baru masuk Islam. Ini jadi akhlak mulia. Jadi bukan dilarang. Bukan sesuatu yang haram. Tapi ingat. Harus anda misi. Di dalam diri anda misi mengangkat dia. Dari seorang non muslim menjadi umat Nabi Muhammad. Sama siapapun. Ini sekaligus. Saya punya pesan kepada yang saya cintai saudara saya. Yang punya jabatan. Jabatan bukan sesuatu yang terlarang. Gubernur atau presiden bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi harus ada misi kemuliaan. Bagaimana menghantarkan umat. Bukan sekedar Jakarta bersih. Akan tapi bagaimana mereka tinggal di negeri mulia namanya surga. Harus ada misi ke sana. Bahkan utamakan misi ini. Harus ada keinginan kerinduan. Bukan sekedar kita bagaimana Jakarta bersih. Bersih. Negeri kafir banyak yang bersih. Akan tapi apakah mereka masuk surga Allah. Tapi tetap tadi kebersihan harus. Kerapian karena Islam. Tandanya bersih. Dan juga kami. Mumpung kami bisa berjara dengan saudara saya ini. Semoga. Kelak. Muncul pemimpin-pemimpin yang benar-benar dekat dengan para ulama. Aslinya seperti itu. Selalu bertanya. Dekat dengan ulama. Bertanya dengan ulama. Besar dengan ulama. Dan. Tidak harus mereka seorang lulusan pesantren. Sekalipun akan terjadi orang yang insyaf bahwasannya. Kemuliaannya semuanya adalah di hadapan Allah SWT. Dan. Jadilah pejabat yang abadi. Sampai akhirat pun jadi jabat. Kalau jabatan gubernur kan terbatas 5 tahun. Tapi kalau jabatan Allah berjuang di hadapan Allah. Selamanya. Akan di abadi di surga Allah. Alhamdulillah. Waktu dur sudah tiba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Wa yakinan sadiqan. Wa kalban khasian. Wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhan. Wa tawbatan qabla'l mawt. Wa rahmatan inda'l mawt. Wa maghfiratan ba'da'l mawt. Allahumma salli ala'l mawt. Allahumma inna nas'aluka khusna al-qatimah. Wa na'udu bika min su'il khatimah. Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Ya Allah tolonglah saudara kami di Palestina. Ya Allah teguhkan imannya ya Allah. Berikan karunia pertolonganmu dan kemenangan atas kaum muzalimin. Ya Allah persatukan para ulama. Persatukan para umaro. Kejadikan bangsa ini bangsa yang engkau berkahi ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh. Para pemimpin yang adil. Para pemimpin yang amanah. Para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Para pemimpin yang mengantarkan kami beriman dan patuh padamu. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina adha ban nar. Subkhana rabbika rabbil a'izzati amma yasifun. Wassalamun ala'l-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah doa akhir majlis hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilahi la'anta astagfiru kawatubu ilahi. Buya terima kasih. Mas Andri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gajian kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wa bila taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.